masih ada satu materi lagi jadi tentang SIMA versi 2 yang akan disampaikan oleh Mas Debrito kepada Mas Debrito terima kasih Bu Zofi untuk kesempatannya selamat siang Bapak Ibu semuanya mungkin saya lihat disini sudah banyak pertanyaan terkait materi sebuahnya mungkin saya akan secara singkat saja menjelaskan overview SIMA versi 2 yang mungkin Bapak Ibu sudah akan akreditasi di tahun 2020 sampai sekarang karena SIMA versi 2 ini atau yang sembilan kriteria ini sudah berlangsung dari tahun 2020 oke saya akan kesempatan untuk alur proses akreditasi pada SIMA sendiri untuk program studi mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh sebuahnya Pak Tris namun yang poin yang perlu saya tepankan yaitu pada saat proses administrasi ini Bapak Ibu yang di-upload adalah 3 dokumen persyaratan dan untuk 4 dokumen persyaratan untuknya spesialis nah untuk dokumennya untuk melakukan proses administrasi ini diharapkan menjelaskan dokumen dahulu ya Bapak Ibu atau misalnya waktu sudah mau akreditasi sudah mau habis harap langsung melakukan proses administrasi karena kalau sudah lewat otomatis sudah tidak berlaku lagi masalah akreditasi sebelumnya nah selanjutnya untuk validasi administrasi ini satu minggu Bapak Ibu bila mana satu minggu belum dapat feedback dari LAMPTKS Bapak Ibu bisa memfollow up ke email sekretariat dan proses pembayaran ini dua minggu nah untuk misalnya Bapak Ibu setelah melakukan administrasi dan di-upload bagian BKC akreditasi Bapak Ibu harap mengupload ini selama dua minggu kalau lebih dari dua minggu otomatis ke-hapus base system jadi Bapak Ibu melakukan proses ulang lagi administrasi jadi mohon diingat mohon ingat dua minggu karena otomatis terhapus base system nah selanjutnya setelah divalidasi pembayarannya Bapak Ibu akan upload dokumen termerja dan evaluasi diri nah kalau dua bulan ini Bapak Ibu tidak mengupload yang final Bapak Ibu akan otomatis terhapus base system seperti yang disampaikan oleh Patris sebelumnya karena kita sudah tidak ada proses resitasi lagi yang dokumen termerja ini nah selanjutnya masuk proses AK dan proses validasi AK nah sampai dari proses AK ini Bapak Ibu hanya monitoring disimaknya saja dan sampai nanti terbitnya sertifikat nah kalau misalnya Bapak Ibu bila mana ingin terbitkan SK yang lebih cepat bisa bila tidak banding bisa langsung menghubungin bersebut ke setelah terlalu ptks.org nah untuk akses imak yang pasti tiga poin ini Bapak Ibu yang perlu saya memastikan kembali untuk browsernya ini harap menggunakan browser yang terupdate apapun browsernya bisa Bapak Ibu yang penting terupdate karena semua notifikasi pop up yang disimaknya akan muncul namun kalau tidak terupdate tidak akan muncul jadi Bapak Ibu akan bingung tahapan selanjutnya nah untuk akses imak URL-nya segini di atas ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah pernah akreditasi di dalam ptk sebelumnya bisa menggunakan yang lama namun bila mana Bapak Ibu biasanya ini lupa password ya karena mungkin ada pergantian panitian atau apapun bisa klik lupa password nanti dia akan kirim ke 4 panitia akreditasi sebelumnya jadi misalnya ada penang jawabnya ada penyamian mutunya ada sakat arisnya nanti akan dikirim ke situ dan PIC registrasinya namun kalau misalnya dari 4 panitia itu benar-benar sudah dirombak maksudnya yang baru untuk akreditasi panitia akreditasi yang baru Bapak Ibu bisa bersurat ke lampetekes untuk memintakan username dan password nah kalau yang sudah registrasi ya Bapak Ibu namun kalau yang belum ya harap diklik nombor registrasinya gitu nah bila mana kalau Bapak Ibu Ali bentuk atau perubahan nama nah itu harap prosesnya itu harap proses administrasinya di PDDT itu secara lengkap ya kadang PT PS nya yang lama masih aktif tapi PT PS yang baru juga aktif nah itu di sistem kami akan ditolak jadi kita bisa melakukan registrasi jadi harap yang PT PS dan PS yang lama itu non aktif dulu di PDDT baru Bapak Ibu bisa melakukan proses registrasi atau reaktifitas ulang di dalam mana program studi Bapak Ibu alih bentuk misalnya dari stikles ke universitas atau dari poltekes ke stikles gitu oke saya lanjut aja ke bila klik registrasi baru ini akan saya contohkan registrasi baru di klik tombol registrasinya nanti Bapak Ibu klik aja perguruan tingginya nanti ada Bapak Ibu bisa pilih perguruan tingginya apa misalnya terus pilih program studi nah kalau sudah terdaftar ini artinya sudah ada akun jadi Bapak Ibu langsung login aja menggunakan akunnya nah tadi saya bilang kalau misalnya lupa tinggal klik lupa password atau bersurat ke lampet nah kalau yang saya contohin ini yang nah ini akan ada otomatis pop up muncul kalau Bapak Ibu salah klik yang sudah terdaftar nah kalau yang tanda sebelah yang I ini artinya Bapak Ibu untuk melakukan pengajuan reakreditasi harap login lagi menggunakan password yang lama maksudnya nah kalau yang di silang ini tidak bisa registrasi program studi karena mungkin program studinya masih berlangsung di proses misalnya ini di proses assessment lapangan jadi gak bisa di registrasi dua kali nah selanjutnya klik tombol yang belum akreditasi nah kalau misalnya sebelumnya melakukan akreditasi di BANPT klik aja belum nanti Bapak Ibu bisa mengisikan nama lengkapnya sesuai SK pendirian karena ini akan kita lihat sebagai patokan untuk SK akreditasi Bapak Ibu jadi harap diisi dengan benar dan lengkap nah dan yang pastikan lagi kalau misalnya Bapak Ibu masih proses administrasi di PDDT dan belum berubah harap jangan melakukan karena kalau sudah selesai proses akreditasi sudah keluar SK Bapak Ibu tidak bisa berubah lagi SK akreditasinya jadi kalau masih dalam berproses di dalam PTKS masih bisa berubah namun kalau sudah selesai tidak bisa berubah itu poin penting untuk Bapak Ibu selanjutnya nah pilih registrasi tadi sudah masukkan data di perguruan tinggi nah ini surat 3 dokumen persyaratan yang tadi saya sampaikan sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu untuk formatnya bisa download saja di website lamptks.org disitu ada formatnya nah untuk penanggung jawab ini adalah yang nanti ada notifikasi email ke penanggung jawab ini jadi mohon mengisikan dengan data yang benar dan valid karena segala informasi juga untuk lamptks akan di broadcast ke data ini ke email ini ataupun ke WA ini nah untuk penanggung jawab ini misalnya Bapak Ibu selanjutnya untuk alamat nah untuk alamat ini diharapkan diisi juga secara wang tapi Bapak Ibu hanya tinggal klik-klik saja drop down karena nanti ini akan kita sinkronkan ke PDDT dan ini untuk biasanya database dalam PTKS untuk monitoring program studi nah selanjutnya setelah dari alamat Bapak Ibu akan klik tombol finish disini Bapak Ibu agree dulu atau mau baca teman kondisi juga bisa disini untuk mengetahui akreditasi juga dan kebijakan yang ada dalam PTKS bisa disini setelah klik agree terus klik tombol finish berarti kalau misalnya sudah finish dan notifikasi hasilnya muncul berarti proses administrasi Bapak sudah selesai untuk registrasinya kalau misalnya belum update browsernya tidak muncul pop up jadi Bapak Ibu akan bingung otomatis akan masuk ke email registrasi tadi email registrasi yang tadi TIC nah nanti ada status berhasil seperti ini nah kalau misalnya selanjutnya akan di approve oleh TIC akreditasi nah nanti Bapak Ibu akan dapat link seperti ini ini untuk aktifasi tinggal di klik saja nanti dia akan direct ke SIMaknya Bapak Ibu tinggal login menggunakan ini nah kalau belum klik ini belum bisa login jadi harap di klik linknya ini untuk aktifasi nah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan menerima email juga kalau dokumen persyaratan tadi misalnya diterima atau ada revisi seperti ini nah kalau revisi Bapak Ibu tinggal login lagi nah nanti tinggal update nah ini kalau misalnya permintaan data seperti ini Bapak Ibu isi saja karena biasanya belum lengkap kalau sudah lengkap tidak ada pop-up muncul seperti ini lagi nah selanjutnya Bapak Ibu revisi dokumen tadi sesuai yang ada di notifikasi email hanya tinggal klik upload saja terus upload dokumen yang terbaru nanti akan dicek kembali oleh PIC akreditasi kalau sudah di approve nanti di SIMaknya Bapak Ibu akan dan di email ada notifikasi juga untuk melakukan proses pembayaran nah disini untuk invoice-nya Bapak Ibu tinggal klik saja jadi upload bingung mau bayar berapa bayar pajaknya berapa tinggal lihat di invoice-nya dan disini ada template bukti potong PPH 23-nya juga jadi agar Bapak Ibu tidak bingung dalam melakukan potongan pajaknya nah ini contohnya sudah ada potongannya juga jadi Bapak Ibu tinggal langsung saja melakukan proses pembayaran kalau sudah tinggal upload nanti akan diperiksa oleh bagian keuangan nah ini ada ada peringatan seperti ini Bapak Ibu waktunya hanya 2 minggu lebih dari itu otomatis dihapus base system selanjutnya Bapak Ibu akan isi data 4 panitia yang diminta oleh Lampetekes seperti biasanya nah setelah isi panitia Bapak Ibu akan masuk proses upload dokumen kinerja dan evaluasi diri final nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang di upload ini adalah yang final karena tidak ada proses fasilitasi lagi nah Bapak Ibu tinggal upload saja nah disini ada keterangan PIC-nya jadi Bapak Ibu kalau bingung bisa hubungin PIC-nya akreditasnya di bawah sini karena sesuai perbidang keilmuannya misalnya Gizi boleh misalnya atas nama Bapak Dodi nah ini untuk waktunya kalau lewat dari 2 bulan juga Bapak Ibu terhapus proses administrasinya jadi harus administrasi ulang lagi nah ini untuk cara klik uploadnya setelah upload nanti Bapak Ibu jangan lupa klik tombol verifikasi kalau tombol verifikasi ini menyatakan kalau dokumen Bapak Ibu ini sudah benar-benar dan tidak akan diubah lagi nah kita ada 2 kali verifikasi agar meyakinkan Bapak Ibu nah kalau sudah klik tombol verifikasi nah yang terakhir ini lanjutkan ke proses tahapan assessment lapangan eh assessment kecukupan maksudnya nah kalau sudah diklik tombol ini Bapak Ibu sudah tidak bisa ubah-ubah lagi dokumen jadi kesempatannya hanya 2 kali saat tadi tombol verifikasi pertama sama klik-klik disini kalau mau ada yang diubah lagi klik ubah dokumen nanti Bapak Ibu tinggal klik upload lagi nah untuk sudah yakin tinggal klik lanjutkan ke assessment lapangan nah untuk kapasitas file-nya ini lampiran biasanya ini lampiran Bapak Ibu kalau misalnya kebanyakan lampirannya Bapak Ibu bisa menaruhkan file-nya itu di g-drive link-nya bisa di-input disini namun waktunya itu diharapkan jangan sebentar diharapkan bisa banyak waktunya agak lama gitu Bapak Ibu agar bisa dipiksa oleh tim penilai karena kadang tim penilainya tidak bisa klik link-nya karena sudah expire jadi harap masa link-nya itu dibuat lama aja atau unlimited saja selanjutnya sampai saat setelah upload dokumen semua selesai tugas Bapak Ibu sudah selesai hanya monitoring aja melalui SIMAC nah setelah AL biasanya Bapak Ibu diminta untuk isi penilaian untuk asesor jadi mohon diharapkan diisi dengan benar dan valid baru bisa ke tahap selanjutnya jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum isi itu belum bisa lanjut ke setelahnya untuk bisa melihat proses atau mendownload nanti sertifikat atau SK nah ini ya Bapak Ibu mohon melakukan isi questionnaire untuk asesornya diisi nah udah timeline juga nanti Bapak Ibu bisa monitoring nah bisa juga setelah itu isi questionnaire layanan akreditasi nah yang terakhir nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa download sertifikatnya disimaknya langsung karena kan kita sudah sertifikatnya sudah E sertifikat dan tanda tangannya sudah sertifikasi tanda tangan digital oleh PSRE Peruri dan terverifikasi oleh Kominfo jadi kalau untuk mau verifikasi Bapak Ibu mau yakin lagi bisa verifikasi di website Kominfo langsung atau bisa scan QR Code ini nanti otomatis muncul sertifikat ini jadi Bapak Ibu bisa download gak perlu legalisir lagi untuk yang 9 fitur ini ini contoh sertifikatnya nah ini untuk Bapak Ibu mau mengajukan ajukan reakreditasi lagi ada tombol ajukan reakreditasi tinggal di klik saja yang tadi saya sudah jelaskan kalau sudah punya akun kalau belum ya dengan registrasi lagi prosesnya masih sama ini untuk website utama lamptks.org nah disini kalau Bapak Ibu ingin melihat proses akreditasi ada di tentang akreditasi bisa di klik aja disini nanti ada terkait akreditasinya nah untuk tujuh standar sudah tidak ada jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih selamat siang saya serahkan ke Bu Siluti kembali terima kasih Mas itu ini sudah banyak sekali pertanyaan di chat mungkin bisa ditampilkan oleh pening Mbak Desi atau Mbak Eka bisa tolong ditampilkan pertanyaannya sehingga nanti kita bisa oh Mbak Desi bisa kita apa ya bisa kita coba jawaban memang kita masih punya waktu 30 menit untuk tanya-jawab baik ini pertanyaan dari ibu atau Bapak Andi Mariam nih mungkin ibu kalian Andi Mariam dari S2 KS Mas KUID jika SDM dalam hal ini dari S2 pada PTS baru masuk pada saat akan mengajukan kakributasi bagaimana cara melaporkannya pada kriteria 8 dan 9 silakan Pak Tis atau mau jawab ini atau mau kita reverse saja ini ini apa ini pertanyaan Pak baru 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 mengajukan mengajukan akreditasi bagaimana cara melaporkannya pada kriteria 8 dan 9 kok 8 dan 9 8 itu pengabdian 8 itu pengabdian pengabdian 9 iya ok kalau kalau aku tak mengadung tentang penelitian dan pengabdian 7 dan 8 misalnya oke aja bisa diterima ya baik patris kemudian nih dari ibu herzati profesi kizi berseman di Semarang saat ini sedang mengusulkan program profesi kizi melihat dari pemahaman patris pedidikan integrasi dengan penelitian kapdian masyarakat apakah lulusan profesi kizi juga ditutup untuk penelitian sampai publish artikel atau laporan kasus dianggap sebagai penelitian demikian patris pertanyaannya pak ya enggak penelitian sih ada sendiri semua 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 ada penelitian lagi profesi juga ya pak iya kalau bentuknya penelitian masalah yang studi kasus ya boleh-boleh aja oke baik bertanya selanjutnya Bu Mila Bu mungkin Pak Patris di sini mungkin nanti dijawab pada saat dengan tutor aja ya pak yang lebih teknis ya pak yang bisa dapat nilai dan lain sebagainya oke terkait poin kontribusi pengabdian masyarakat di standar 9 apakah luaran cukup dalam bentuk publikasi pengabdian masyarakat atau harus ada produk lain yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat tidak masalahnya ada dua kan satu output dari penelitian atau pengabdian masyarakat yang kedua mengatakan hak itu output sendiri ya ya ada dua hal di kriteria 7 dan 8 ada tentang untuk penelitian dan pengabdian di kriteria 9 ada tentang hakinya sendiri-sendiri ada dua penilaian iya kalau belum berbentuk hakinya di 7 atau 8 kalau sudah berbentuk hakinya atau karya ilmiah atau jurnal jurnal masional maupun persenal ya di 9 iya emang berbeda iya baik patris nah ini pak dari pak eric emra cita apakah program studi wajib menyertakan renstra prodi yang akan dijelaskan di kriteria 2 atau hanya cukup dari serah fakultas untuk dituangkan di kriteria 2 iya yang serangnya di fakultas semuanya di prodi renop ya Pak iya di prodi renop nya iya di fakultas WPPS lebih WPPS ya Pak ya penegasannya kalipat seperti WPPS ya baik Pak ini dari Ibu Teresa S1 peralatan kami kami baru berdiri S1 keperawatan baru berjalan satu semester apabila ada rencana akan diakreditasi tahun depan apakah harus mengisi semua kriteria ini pertanyaan saya kok ada baru berdiri S1 keperawatan bukannya enggak boleh mau ya enggak pertanyaannya iya saya ini kalau yang lama sisa sisa oke tapi kalau baru berdiri satu tahun apa ada saya mestinya enggak bisa sisa lama untuk mengarahkan profesi nurse saja belum selesai masih ada beberapa ya kalau D3 mau membuka profesi nurse perawatan ya itu malah boleh membentuk program pro pro di baru sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse satu kesatuan asal semua sumber dayanya dipenuhi sih enggak masalah tapi kalau S1 keperawatan baru berdiri kok saya juga enggak begitu tahu bener ini di Teresa cobrok cobrok aminoto iya Uca betul ya Uca TB3 sekarang membuka S1 dan hari ini mau visit malah nanti siang jam 2 salah itu pertanyaannya makannya saya tanya hari ini dibuka dua-duanya proli baru proli baru hari ini kita mau visit iya namanya nurse pak nurse ya tidak boleh proli sarjana terkesan perlahan makanya saya tanya enggak bisa hari ini memang saya diundang oleh Dikti untuk sepuluh minopo ya manus sarjana dan profesinya hari ini mau di visit virtual oke ya patris untuk selanjutnya apakah yang dimaksud dari pak iman pun rap apakah yang dimaksud dengan fisik ilmuwan berbeda dengan visi unit pengelola program studi berbeda karena program studi itu visinya bukan visi kelembagaan kalau UPPS itu visinya visi kelembagaan bisa meluluskan bisa ini bisa itu kalau program studi kan meluluskan menyelesaikan tridharma yang meluluskan fakultas rektor dekan dan rektor visinya visi kelembagaan yang dinamakan lembaga itu UPPS itu kalau prodi itu program saja jadi visinya hanya visi keilmuannya yang diperkacang dengan unggulan unggulan itu kearah unggulannya Pak ini pertanyaan dari Bungi Rantipus S1 Profesi FK URC apakah data tabel yang diisi pada buku 3 merupakan data gabungan S1 dan profesi tabel yang diisi pada buku 3 merupakan data gabungan akademik dan profesi ya akademik profesi dan program program studi dan fakultas juga gabungan ya pertanyaan dari dokter Jandra untuk Pak Tris akreditasi berlaku 5 tahun bagaimana jika prodi ini adalah prodi baru kami berdiri bulan Agustus 2019 mohon arahan waktu yang tepat untuk mengajukan akreditasi dan apakah semua harus terisi termasuk yang nurse kalau tahun 2019 setelah izin atau setelah penerimaan mahasiswa pertama itu 2 tahun harus akreditasi itu permainan berbunyi begitu jadi menghitungnya dari penerimaan mahasiswa baru pertama bukan dihitung dari SK Menteri karena SK bisa di tengah tengah bisa di April bisa di di tapi kalau menerimanya September dihitung 2 tahun dari September itu itu harus melakukan reakreditasi ke kesehatan jadi menghitungnya dari situ tapi kalau yang baru yang program baru izinnya permen 5 permen di nomor 7 tahun 2020 ya itu mereka nanti yang dapat izin dari menteri itu dapat akreditasi dari Lampetekes asal PDDT-nya aktif jadi setelah dapat izin menerima mahasiswa kemudian lapor ke PDDT dan kalau PDDT-nya sudah aktif laporan-laporan sudah masuk kami berikan akreditasi peringkat baik itu diatur sih di Permen 7 tapi mau gak mau yaudah ikuti aja tapi nanti dalam 2 tahun akan dimonep oleh Dikti melalui Lampetekes jadi lewat kami asesor-asesor kami melakukan tapi pembiayaannya yang masih lipasin dari Dikti atau dari Diksi ya itu ada pertanyaannya lagi ini teknis semua tapi dari Triapra Yoga ke Stigras Iqiva apakah semua kegiatan harus ada survei kepuasan apakah umpan balik itu datang dari survei jika ada hubungannya bagaimana menindak peningkiti hasil tersebut menjadi umpan balik sudah sangat teknis ya Pak nanti didiskusikan di kelas di kelas saja nanti kita diskusikan di kelas ya Bapak atau Ibu nih Tria Prayoga anggap bijakan saja Bu oh Bapak baik ya nanti kita diskusi di kelas ya Pak Tria ya ini dari Ibu Kalia Ibu Antimaryam yang mana yang diceritakan jika dalam orang jika saat mengajukan akreditasi baru saja melakukan perubahan untuk PTS dari Stigras ke Institut yang diceritakan ini kan Prodi ya artinya memang agak ini ya karena dia dari PTS mula-mula sekolah tinggi kan iya Pak kemudian jadi institut Pak jadi institut jadi sekolah tingginya itu menjadi fakultas kan ya ceritanya kalau diminta 5 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya ya Prodi di stikasnya itu ibu 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 karena itu Prodi lama sebenarnya hanya diubah bentuk aja kan bentuknya perguruan tinggi yang terubah kan ya Prodinya sih ya mungkin ada perpitaan manajemen aja kalau lain-lainnya saya kira masih kepercayaan Prodinya yang berusaha yang berusaha melakukan nilai dari program-program yang si Padam semacam ini ya penyiapan-penyiapan yang ada pada konsep itu dulu kelaksanaannya kelaksanaannya kan belum ada iya pasalnya tracer itu seperti apa nanti disiapkan instrumen tracer studinya disiapkan itu itu bisa tapi kan gak ada yang di tracer karena belum ada ini juga atau menunggu sampai Prodikami memiliki data 2 tahun terima kasih kayaknya di atas siapa enggak itu Oktober 2020 itu dengan landasan pengajuan itu Permen 7 kalau Permen 7 sih enggak usah itu ada izin sudah ada kreta sih tapi kalau ibu ibu mengajukannya dengan sekarang persyaratan sesuai di Permen Bigfoot nomor 7 harap-harapnya tentang kurikulum pembelajaran dan dosen SKM bisa tetap kalau itu sudah diizinkan ibu sudah dapat aktivitasi dari kami asal lapor ke kami dan TDDP-nya aktif ya kalau kecuali kalau yang lama yang lama itu selama 2 tahun itu harus melakukan reakribasi ke Lampetekes yang dengan Permen 32 100 100 yang penyelenggaraan prodi baru 100 itu yang mohon maaf pro 32 silahkan ini maksud kami adalah untuk pengajuan reakribasi pro reakribasi reakribasi kalau reakribasi 1 tahun boleh sebelum 1 tahun tidak boleh kalau yang yang sudah akribasi ke Lampetekes yang mendapat 105 tahun akan mengajukan reakribasi untuk meningkatkan peringkat itu minimal 1 tahun kami prodi berapa baru kalau baru yang 2 tahun kalau yang 2 tahun ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa setelah 2 tahun dari penerimaan tadi itu menyatakan penerimaannya baru 1 semester masih ada 3 semester lagi setelah 2 tahun dari situ setelah 2 tahun kaling walaupun SK-nya nanti berakhirnya kalau mengajukan sekarang boleh-boleh aja ya risikonya sama aja belum meluluskan terima kasih nanti nanti bisa WA ke saya dapet C terima kasih Bu nanti bisa sama-sama dapat akreditasi maksudnya Bu B B saya punya status akreditasi yang cek atau baik sekarang boleh Bu terima kasih Ya Ya Bu Sulfi terima kasih kalau misalnya masih kurang jelas Bu bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya Bu ya karena masih banyak sekali pertanyaan ini dari Bu Miranti penelusan lulusan apa hanya lulusan profesi saja karena untuk lulusan S1 akan langsung masuk kepaniteraan lulusan profesi setelah lulus KMPVD akan menjadi internship apakah bisa didata bahwa langsung mendapat pekerjaan dari kedokteran ini dokteran profesi lulusan profesi ya Pak pokoknya yang bundling itu semua lulusan profesi dokteran kedokteran bikin lulus dan bidan jadi maksudnya lulusan profesi kan langsung internship ya itu langsung bisa didata 1 tahun kan ya jadi langsung mendapat pekerjaan gitu ya ya artinya kalau memang ditambah intensif 1 tahun karena memang str-nya setelah intensif ya ya dari situ yang hitungnya dari setelah dapet str itu ya ya artinya asesor kami sebenarnya sudah kita latih juga ya jangan terlalu tepat kayak memang ada juga yang intensif ada juga yang diasiswa dari kementerian kesehatan itu berbeda juga dokter itu satu tahun melakukan apa gitu kan itu harusnya dihitung artinya jangan waktunya jangan ditambahin waktu kalau tambahin waktu satu tahun dihitung pasti semua tidak akan mencapai yang betul ya asesor 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 nya mesti kami sudah sampai kemudian di lapangan itu juga bisa sampai dengan penjelasan dari lampet tekes begitu bagaimana kalau dengan lulusan S1 Farmasi itu kan sarjananya akademik jadi lulusannya dihitung dari Farmasi ya artinya menghitungnya dari Farmasi yang kalau akademiknya Pak Tris arti Tris nya juga hulusan S1 dari Farmasi karena tidak bundling kalau bundling yang tadi berbeda sih kalau 5 dengan kedepteran hewan itu juga bundling ya tapi kalau Farmasi terpisah jadi kalau lulus S1 juga programnya karena apotekernya sendiri mau kemana juga bisa berbeda di perguruan tinggi lain juga bisa ya memang berbeda sih jadi yang di Tris lulusan S1 tapi kalau memang S1 meneruskan studi itu dianggapnya ya itu bekerja begitu kalau berjalan iya baik sekian mutian terus ke penembusu yang bisa putri juga naik sekali prodi baru yang akan mengajukan reakreditasi kuliah akar tersebut minimal 12 orang bagaimana dengan kami prodi yang baru berjalan setel tahun lebih terima kasih ya itu 12 akar itu sekarang 3 tahun menghitungnya ya jadi sebenarnya makanya kami berikan kepada assessor itu untuk kemandirian assessor memberikan judgment itu penting sekali gitu ya kalau baru setahun mestinya bisa di hitung kalau setiga tahun ke-12 tahun bisa empat gitu kan mestinya karena itu hanya pakar yang diundang tahun berikutnya akan mengundang lagi pakar lagi iya kuali masalah pendidikan ya itu berbeda ya tanya selanjutnya dari Pak Iman PSPD yang dimaknai dengan pengunggulan apakah harus eksplisit dalam struktur kurikulum misalnya dalam SKS itu keunggulan maksudnya keunggulan prodi itu apakah harus eksplisif Pak kalau keunggulan harus memang harus eksplisif dan bermakna kalau enggak bermakna kan bukan unggulan ya artinya SKS itu kalau yang bandeling itu katakanlah keperawatan itu nafs itu mesinnya harusnya di atas 20 SKS itu baru bermakna keilmuan yang di jalankan di program sarjana maupun profesinya ya ya memang harus di atas 10 SKS tapi lebih banyak lebih bagus sebenarnya karena itu visi keilmuan terakhir lanjut ya Patris karena masih banyak ini mohon maaf Bapak Ibu yang raise hand mungkin nanti setelah dijawab semua pertanyaannya baru yang raise hand baru kami fasilitasi untuk bertanya ya Bapak Ibu main dari Ibu Erlena untuk OSG yang belum memiliki dan yang belum dimiliki dan dijalankan bagaimana ya Pak kemudian yang perlu untuk poin penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran itu dalam bentuk apa tidak untuk OSG ini mohon semua lokasi atau diploma dan profesi itu melakukan OSG dengan petunjuk dari OP atau IP mengikuti petunjuk itu kalau dengan mengikuti petunjuk itu kami akan memberikan skor maksimal 3 tapi kalau sudah ada nasional maksimalnya 4 kan skornya tapi karena ini belum ada pelaksanaan nasional jadi silahkan semua pokasi dan ini mengikuti melaksanakan OSG dengan mengikuti petunjuk yang diambil dari OP atau IP dan IP itu ada itu di kebijakanan ada kan ada 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 tentang itu Pak rumah OSG ya masing-masing 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 di diploma dan profesi kan diploma dan profesi dan untuk program studi dan untuk nasional Pak ada Pak ini pertanyaan dari 2 buah buah bu juliani ini sudah dijawab di atas saat pertanyaan bersama bu maaf yang bu maaf yang kedua itu bu yang apa yang integrasi integrasi dengan dengan pembelajaran ini bisa lebih dibahas pada saat nanti bu kita diskusi ya diskusi kita dapat dasar di arena ya karena ini kita fokus ke kebijakan baik ini Prodi S1 ARS ya S1 fisioterapi Fisioterapi ini pakar pak dosen pak yang tadi sudah dijawab semua pengisi LED DKPS akan mengajukan agak sesat masa pertama sekarang semester 5 kalau ini juga tadi sudah terjawab ya tentang yang itu Pak Prodi baru yang akan akreditasi yang output belum bisa disi kemudian gimana lagi ya sudah yang pertanyaan naik lagi aja Mbak Desi ke atas lagi menggunakan format SPMI universitas atau harus punya dokumen sendiri apakah Prodi menggunakan tentunya kalau format SPMI satu ya dari universitas ya Ibu Teresa Oke ini jadi pakainya SPMI itu ya satu format yang punya universitas Bu oh oh iya makasih iya Bapak Yardi profesi apotekor kait poin penelitian pada pendidikan profesi apotekor mahasiswa tidak ada kewajiban penelitian penelitian bagaimana mengikapi ini sebenarnya kalau penelitian itu diprofesi banyak di kebetulan banyak oleh dosen-dosen pendidikan penulisan-penulisan jurnal dan segala macam banyak iya iya dosen di dalam kaitannya dengan pembelajaran kan di dalam praktek-praktek itu terkaitkan dengan penelitiannya juga tentang dosen dan pembelajaran dosennya itu artinya pembelajaran dosennya itu kan sebagai praktek biasanya penelitian-penelitian dosennya disitu terkait dengan stifitas di dalam praktek nah kedokteran banyak itu kan saya bedah itu dosennya banyak penelitian benar bedah oke baik Pak Tis pertanyaan selanjutnya dari Bu Yeni Iswari dengan adanya kebijakan kurikulum MBKN mereka belajar kampus Nordeka apakah ini akan menjadi indikator penilaian dalam 9 kriteria di poin pendidikan sebenarnya kalau kesehatan kita belum mengidup kampus merdeka karena kesehatan ini kan terikat artinya sudah terstruktur begitu iya jadi mungkin kami belum mengkaitkan itu nanti kami sedang mencari ya dari ya maksudnya pakar-pakarnya kan ibu dan bapak-bapak sekalian ini di dalam kampus merdeka itu bagaimana kita menerapkan itu selama ini di dalam penilaian kami tidak ada di SNPT yang baru kalau di kesehatan tidak masuk dalam kampus merdeka ketemu kampus merdeka kesehatan tidak pasalnya ada di SNPT 2020 sama pendidikan iya itu itu 2T 2T Allah wasser ya Allah 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 selesai mohon mohon bapak-ibu yang apa mungkin tidak bertanya atau menutup dulu baik ini bu Reni Haidi dari profesional UMN ini sudah juga terjawab ya bu tadi sudah ada pertanyaan yang sama tentang ini jadi karena memang 3-5 tahun datanya silahkan dari stikas ini juga di Jakarta kemudian u informasi perubahan bentuk itu ya Pak perubahan bentuk dari stikas ke universitas kritis 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 lama kan kita berikan perubahan akreditasi baru SK aja ibu ya jadi kita berikan SK kalau perubahan bentuk jadi dirubah isi borang isi borangnya Pak yang ditanya Pak isi instrumennya isi instrumennya oh enggak ya tapi kan sudah dicatap juga instrumen mengikuti prodi yang lama karena hanya merubah bentuk aja perguruan tinggi yang berbeda nama iya iya tapi data-data prodi lama itu lulusan dan segala macam itu diperusin bisa bisa karena kan dosen punya OPPS ya Pak iya iya dosennya bisa ya di di kedokteran aja yang ngajar keperawatan harus orang keperawatan gak boleh dokter diakui gimana iya yang benar yang ngajar ya perawat itu masalah mata kuliah keperawatan baik bro ini sama seperti pertanyaan saya tadi yang orang ininya diakui biologi itu kan di kedokter banyak biologi murni iya ini juga Pak ini kayaknya banyak banyak pertanyaan yang ini sih Pak yang prodi baru yang akan segera akreditasi sehingga galau karena yang kriteria 9 belum ada lulusan kalau kriteria sekarang begini yang prodi baru itu yang menggunakan kriteria menggunakan standar lama dengan permen 100 kalau dulu kan akreditasinya 32 permen yang lama kalau menggunakan itu itu mengulang dari akreditasi 2 tahun harus tapi kalau yang baru memang bergerak baru tahun 2021 itu pertama yang menggunakan permen 7 tahun 2020 itu mendapatkan akreditasi dari Lampetekes dengan peringkat baik kalau dapet izin nanti mohon lapor ke Lampetekes sehingga mendapatkan mendapatkan peringkat akreditasi baik itu sesuai dengan pasal 25 permen 7 begitu silahkan kami keluarkan nanti kami sudah mengeluarkan ya yang tahun ini ya Pak yang isinya sudah ada 2 saya 2 iya sudah iya iya oh boleh boleh menanggapi yang ini kalau memang berarti boleh prosedurnya mungkin seperti apa bu karena kebetulan kami baru izin keluar di tahun 2021 ini diperkankan profesi bidan prosedurnya oke prosedurnya nanti kita bahas di grup di itu aja ya bu di biar lebih detail ya ya makasih bu ini pertanyaan Pak Artiles kemudian Ibu Febrianti ini juga ini lebih detail bu nanti akan kita bahas di deskriptor ya bu IKU IKT jadi kita nanya disini karena nanti akan dijelaskan lebih detail pada materi berikutnya karena saya juga ini waktu sudah jam 11 lewat Patris masih banyak pertanyaannya udah jam 11 lewat Patris ini bagaimana apakah nanti akan lebih baik dibahas di grup apa Pak perkelas atau bagaimana Patris kita jawab di klas ya Pak karena kita butuh waktu 5 menit untuk breakout room karena peserta kita 500 lebih baik Bapak Ibu mohon maaf nanti kita akan berdiskusi lebih detail tentang DKPS dan LED kita nyebutnya sekarang DKPS ya dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi di penjelasan di tiap-tiap kelas karena setelah ini akan dibagi menjadi beberapa kelas ada 18 kelas dan ada 18 tutor-tutor yang hebat yang akan mendampingi Bapak Ibu 2 hari ini demikianlah acara pembukaan dan materi pada siang hari ini kita akan langsung masuk ke kelas lagi saya sebagai moderator dan membawa acara mohon maaf apabila ada penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih atas perhatian terima kasih kepada semua narasumber pengurus Lampai TKPS yang telah memberikan arahan kepada kita semua pada pagi hari ini saya tutup untuk kita masuk ke breakout room wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi Bapak Ibu mohon sabar nanti akan dipindahkan ke room masing-masing kata-kata dari cetum itu di save aja di nanti bisa di ya baik-baik Pak Presa udah di save sama Mbak Desi nanti mungkin bisa di bagian ke kita ya Pak ke-5 masing-masing ya masing-masing sehingga kita bisa bahas lebih detail ada lima ratus lima puluh sembilan iya ini di break-outnya udah kapan ini ya ini Rabu ya lima ratusan juga bu lebih iya kata-kanya seri hampir sehariannya banyakan hari ini ya enggak bu hampir seharian ada nggak ayo ya